Intro 1. Padahal Niki ceto welo-welo bito 2 hal yang sangat berbeda Sangat berbeda Tetapi kenapa disandingkan? Maka pengertiannya ada 2 Pengertian pertama begini Ibu-ibu merasa enggak Kalau taklim kita ini makin besar Taklim di mana-mana ada, betul? Pesantren Tafidul Quran menjamur di mana-mana Sekolah Islam sekarang maju luar biasa Buku-buku banyak Orang-orang pintar banyak Ustadz-ustadz banyak Cuma pertanyaannya Kejahatan ikut meningkat Yes Semakin kita banyak mendalami agama Ternyata kejahatan juga Semakin luar biasa Coba Pesantren Tafidul Quran Tahun bulung-bulung Tahun sangguluan Nate mirang Istilah mutilasi Sekarang Nopan ikut mutilasi Padahal jendengan bentang beli Medus Ngekekeke kok enggak disebut mutilasi Karena bukan kejahatan kan Kalau ini kejahatan Motong-motong orang Iya kan Coba Dulu enggak ada Sekarang tiba-tiba Sinten rian sing Mangan uang ini kok Namrud Niku kurang jahat Nopo Ning rung tahu Mangan uang Fir'on itu Bunuh orang sering Ning Ngemblak Dereng nate Ini ada orang Fir'on bukan Raja bukan Jenderal bukan Kejahatan yang melampaui Orang-orang yang paling jahat Yang digambarkan dalam manpur Bahkan coba baca berita pak Ada Orang Menyelundupkan Narkoba Sekian kilogram Enggak bisa ditangkap Oleh Aparat kita Kenapa? Karena jenis Narkobanya Belum ada Dalam undang-undang Bukan kenapa nih u Jadi kalau yang sudah ada Di undang-undang Cekal penjara Ini ada Jenis narkoba baru Cara kerjanya sama Gini ya Tapi jenisnya beda Jadi Maksudnya sakit Dicekal Oh ya sama Raja Jaya Yang ngomongi Bandar narkoba Dan ini Yang gawe undang-undang Raja Jaya Ngomongi sama Yang gawe narkoba Jenis Sikiwayi Pasale Rumono Oh ya Cok khawatir Ngontenikun Yang muka-muka Makan Itu kan contoh Kejahatan luar biasa Padahal nih Perilaku-perilaku Baik terus Oh syokman Gak ada nih kajian Seperti ini Tahun 90an Tahun 80an Gimana mbak Karena zaman 90an 8 bulan Jendengan ngumpul Cekal Kalian aparat kan Kontenikin Gak ada Ngajinya teniki Kebebasan Semacam itu Luar biasa Tapi kejahatan juga Luar biasa Mana ada Dulu Pasal yang Mengatakan Seorang anak Boleh Menuntut Kepada Aparat hukum Kalau ibunya Melakukan Tindakan Kekerasan Kepada anaknya Pasal nih kak Kebayang gak Ini kejahatan Yang dilegalkan Lah bukan ini Simbo ini Muka anaknya Panyang gawe Ini Itu bagian Dari mendidik Saya yakin Ibu-ibu Bukan karena Rasa Benci Ini Nek puterannya Jendengan ratri Mau Nuntut Jendengan Sani Dan itu Diwadai Dalam undang Saya tidak usah Sebutkan Maka jendengan Bulei Coba Kan aneh Masa Nuntut Raul Singbetul Nulain Pelangganan Pelangganan Nuntut Nuk Nuntut Nuk 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 Brini Nuntut Putranya Nuk 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 Nuntut Nuk 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 Kan Dalam Rangka Mengedukasikan Dan Nabi Mencontohkan Kalau Nggak Salat Kalau Nggak Salat Kukul Anak Muta Setelah Dia usia 10 tahun Kan Kalau Istrimu Dinasehati Nggak Bisa Pukul Dia Tapi Kan Mukul Mengedukasi Bukan Dalam hal Yang lain Masya Allah Jadi Bapak-Ibu Sekalian Ini Kebaikan Semakin Banyak Tetapi Kejahatan Ternyata Juga Bersanding Di sana Yang Kedua Maknanya Begini Kita Kan Banyak Mendengar Kisah Begini Ada Orang Seumur Hidupnya Hidup Dalam Cahaya Tetapi Ujung Kehidupannya Zulman Pernah Dengar Ibu Pernah Dengar Tapi Juga Ada Orang Yang Seumur Hidupnya Zulman Tapi Ujung Kehidupannya Itu Nur Anda itu Contoh Yang Masyur Kan Pemuda Yang Membunuh 99 Orang Bahkan Dikenapi Menjadi 100 Kurang Zulman Apa Tapi Dalam Kisah Itu Coba Dia Masuk Surga Atau Masuk Neraka Bayangkan Jemaah Satus Zulman 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 Ampun Zulman 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 Jangan Sampai Coba Kurang Zulman Tapi Ujung Kehidupannya Dia Nur Anda Makanya Didekankan Tapi Kan Ada Kisah Seorang Ahli Quran Rujukan Para Sahabat Yang Lain Kalau Bertanya Tentang Quran Ke Orang Ini Suatu Ketiga Dia Diutus Oleh Khalifah Ekspansi Kekuasaan Ke Roma Tak Jukan Kota Roma Sampai Di Roma Kepincot Cewek Ayu Pancen Gihayu Tenang Coroni Kulau Melu Rombongan Ya Melu Kepincot Untung Melu Rombongan Ini Sahabat Tabi Cari Ketemu Dilamat Mau Nggak Nikah Sawa Saya Mau Tapi Saratnya Kamu Harus Ikut Agama Dan Dia Pindah Agama Sampai Kematian Menjemputnya Dia Tidak Pernah Kembali Kepada Islam Ini Ahli Quran Ini Contoh Orang Yang Seumur Hidupnya Hidup Di Dalam Cahaya Tetapi Ternyata Ujung Kehidupannya Zulum Masya 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 Ini Seumur Hidupnya Zulumat Tetap Zulumat Sampai Ujungnya Ini Seumur Hidupnya Nur Cahaya Sampai Ujung Kehidupannya Juga Tetap Bercahaya Jadi Ada Banyak Contoh Sekarang Pilihannya Pada Kita Nikit Sama Dwi Termasuk Rombongan Engkang Bundi Kecuali Tuan Rumah Jadi Rombongan Zulumat Padahal Allah Katakan Kalau Sudah Zulumat Dari Cahaya Kepada Zulumat Maka Allah Sebut dengan Ahli Neraka Dalam Al-Khasar Ayat 20 Allah Katakan Tidak Sama Penghuni Surga Penghuni Neraka Dengan Penghuni Surga Orang Yang Menghuni Surga Itu Mendapatkan Kemenangan War Sudah 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 Bahas Masya Allah Rasanya Disini Masya Allah Kalau Sampai Zulumat Padahal Dulu kan Mungkin Jaminan Jaminan Mungkin Jaminan Maka Berkawan Dengan Orang Baik Kalau Kata Sunan Membentuk Membentuk Karakter Kita Membentuk Kebiasaan Kebiasaan Kita Dulu Para sahabat Karena hidupnya Dengan Rasulullah Maka Kebiasaan Kebiasaan Yang Mereka Bangun Setiap Harinya Sebagaimana Perilaku Rasulullah Muhammad Sallallahu Kutirukan Bayangkan Padahal Sohabat Abu Bakar Menikah Sohabat Yang Oleh Sahabat Lain Disebut Orang Yang Paling Mirip Berlakunya Dengan Rasulullah Adalah Abu Bakar Sudah Tidak Ada Yang lain Tapi Abu Bakar Masih khawatir Jangan Jangan Masih ada Yang Belum Dilakukan Padahal Itu Biasa Dilakukan Rasulullah Maka Jawab Aisyah Tidak Ada Wahy Ayah Kunjenengan Sudah Top Pikir Meneh Tidak Ada Pikir Lagi Sampai Dikakali Baru Aisyah Menjawab Ada Ya Rasulullah Ada Ya Ayah Bagian Yang Itu Maka Diperjuangkan Oleh Abu Bakar Agar Meniru Persis Bagaimana Yang Dilakukan Rasulullah Masih Ini Guya Tetap Berapa Persis Tapi Dia Berjuang Semacam Itu Tergantung Circle Ibu 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 Nek Circle Ini Rombongannya Meng Bukan Ngerasani Mesti Ngerasani 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 Hanya Hanya Karena Kita Ini Kan Kosa Katanya Lebih Hemat Daripada Ibu Ibu Saja Sehingga Kadang-kadang Pembicaraannya Lebih Terbatas Padahal Kalau sudah Sabun Selama Humbi Selama Selama Orang Itu Berada Di Dalam Neraka Bahkan Salah Satu Tempat Yang Allah Ciptakan Untuk Orang-orang Semacam Itu Disebut Neraka Sakor Neraka Sakor Itu Diperuntukkan Satu Mereka Yang Tidak Melaksanakan Salat Satu Dua Mereka Yang Tidak Pernah Peduli Pada Orang-orang Yang Kekurangan Di Sekitarnya Tiga Ini nanti Bisa dibuka Di dalam Surat Al-Mudassir Mulai Ayat Yang Ke 38 Yang 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 Sakor Nikumau Ada Kaitannya Dengan Kajian Kita Diperuntukkan Oleh Allah Bagi Orang-orang Yang Dulu Ketika Ngumpul Di Dunia Hobinya Bikin Rencana Rencana Jahat Dengan Para Tawut Tawut Nye Mumpul Ngeriki Ngerasani Ngeriko Mumpul Ngeriko Ngasani Ngeriko Mumpul Ngeriko Ngas Ngerasani Ngeriko Ngerasani Ngeriki Pratawrini Wongkullah Dewi Mumpul Orang-orang Ngumpul Dewi Tawut Ngerasani 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 Coba Bahaya Sekali Pokoknya Mengumpul Ngeriko Ngerasani Hanya Merencanakan Perkara-perkara Jahat Itu Rombongan Sakor Itu Termasuk Menfitnah Sajasus Tadi kan Pokoknya Ngerasani Ngumpul Ngomong Ngeriko Ngomong Ngeriko Ngomong Ngeriko Tapi Ngomong Ngeri Tujuannya Berbuat Jahat Bukan Untuk Mencari Ibroh Dari Perbuatan Jeleknya Jangan Sampai Kita Menur Bukan Memang Rencananya Jahat Ya kan Satu kisah Begini Dulu Para Penggedi-penggedi Quresh Ini Berkumpul Lalu Mereka Merencanakan Gimana Cara Kita Bunuh Mohamed Semua Cara Sudah Kita Lapan Gagal Kali Ini Gak Boleh Gagal Gimana Kalau Kita Utus Pembunuh Nomor Satu Di Jazirah Arab Namanya Surak Bin Naufah Oh Setuju Tapi Dia kan Mahal Harganya It's Okay Uang Tidak Masah Kita Kasih Dia Kalau Berhasil Membunuh Muhammad Seratus Ekor Untang Coba Bayangkan Jema Untang Sekarang Harganya Berapa Tapi kan Ada yang Paling Beras Kitar Lapan Juta Nek Peng Satu Sintar Delapan Milyar Berangkat Itu Nabi Beserta Rombongan Tapi Nabi Memisahkan Diri Rombongannya Langsung Ke arah Madinah Nabi Muter Biar Cejaknya Tidak Diketahui Tapi Karena Surakoh ini Cerdas Yang Luar Biasa Dia Nebak Nggak Mungkin Muhammad Kesana Langsung Pasti Cari Jalan Lain Dikejar Betul Ini Hasil Rencana Jahatan Naik Kuda Nabi Dikejauhan Sudah Kelihatan Jalan Kaki Begitu Sudah Dekat Pedangnya Dihunus Begitu Mau Jalan Yang Dilewati Kuda Amles Kudanya Jatuh Surakoh Ketindian Jalan Akhirnya Tulung Tulung Pak Jadi Isin Banget Bisa Nulungi Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Mbak Ngerti Nek Kanjeng Mati Niki Amba Karena Ada Minta Tolong Nabi Berbalik Badan Kemudian Ditulung Mas Mas Bo Yose Ngati Hati Kudanya Diberdirikan Dia Dinaikkan Sudah Sehat Oke Ditinggal Sama Rasul Jalan Kejar Malik Begitu Ambles Malik Jatuh Lagi Sampai Tiga Kali Jadi Ditolong Oleh Rasulullah Sampai Tiga Kali Nabi Mbak Ini Kok Sudah Sudah Akhirnya Pulang Surakoh Sampai Kedepan Penggede Penggede Kures Jadi Cacimake Walah Sur Sur Surakoh Eh Kok Mohamad Yang Kamu Ceritakan Beda Dengan Manusia Yang Aku Temui Yang Kau Bilang Suanya Jahat Tidak Satupun Dari Kata Dan Perlakunya Menunjukkan Kejahat Surakoh Surakoh Yang Membantah Mereka Nanti Akhirnya Surakoh Ini Masa Islam Makanya Dalam Surat Al-Imran Ada Ayat Kalau Ada Orang Membuat Rencana Jahat Itu Allah Juga Membuat Rencana Jahat Pada Orang Dan Makar Allah Jauh Lebih Hebat Daripada Makar Orang Orang Masya Allah Orang Yang Berkumpul Untuk Jahat Itu Sudah Jelas Mesti Dia Bawa Tohut Tohut Tadi Ya Untuk Mengalahkan Orang Orang Yang Bener Tenang Saja Karena Allah Ini Menjadi Penjaganya Orang Orang Yang Beriman Dan Cuma Dalam konteks Kita Terakhir 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 Contoh Coba Bapak Ibu Sekalian Kadang-kadang Kita Merasa Dalam Konteks Kita Kenapa Kita Tidak Pernah Mendapatkan Pemimpin Seideal Yang Kita Pikirkan Kok Sakit Karena Kita Lupa Memenangkan Kontestasi Itu Tidak Sekedar Mengetuk Pintu Langit Tapi Juga Mengetuk Pintu Tetangga Juga Juga Dungu Kusuk Yang Ranyol Loh Dungu Kusuk Yang Riko Ngebom Ronor Ini Dih Menengwai Maka Berlakulah Perkataan Imam Ali Bin Ibn Ali Kejahatan Yang Terorganisir Akan Bisa Memenangkan Kebaikan Yang Tidak Terorganisir Maka Ibu Sekalian Mari Majelis Majelis Kita Kita Gunakan Untuk Mengorganisir Kebaikan Disini Baik Pulang Ke rumah Cerita Kepada Tetangganya Tentang Kebaikan Sehingga Minggu Depan Dua minggu Yang akan datang Peminggu Depan Tetangganya Sing Diceritani Apa Melung Nging Riki Tetangganya Suruh Cerita Lagi Pada Tetangganya Yang Lain Terus Macam Itu Maka Itu Namanya Mengorganisir Kebaikan Itu Jangan Sampai Yang Terorganisir Justru Kejahatan Tapi Yang Terorganisir Mestinya Adalah Hal-hal Yang Sifatnya Kebaikan Mengatakan Bapak Ibu Sekalian Mohon maaf Atas segala Kekurangan Di sisa-sisa Waktu Dan sisa-sisa Suara Sudah Maksimalkan Nikipun Memang Gak Bisa Lama-lama Besok Pagi Saya Harus Terpang Kepaman Lain Untuk Acara Agak Mirip Dengan Ini Mudah-mudahan Dibidikan Kesehatan Saya Berbohon Bapak Yang Jika Selanjutnya Saya Berbohon Kuliah Dan Kesehatan Istiqamah Dalam Forum Bajian Semacam Ini Mudah-mudahan Menjadi Wasilah Jalan Menuju Jantah Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam